wuhh jalannya bro mantap kan kelihatannya sana lihat pemandangannya caur bro halo semuanya Satria Wijaya disini halo semuanya Satria Wijaya disini dan kita sudah lama tidak ngevlog lagi jadi kali ini waktunya liburan dan kita mau pulang eh bukan mau pulang kita sudah di rumah dan pada episode kali ini Witsian episode sebenarnya agak malu-malu gitu ya karena ini helmnya half-face dan kalau ngomong tuh kelihatan dari luar kali ini kita mau kemana kita mau ke tempat yang biasa dulu saya waktu SMP pulang ke sana yang orang temanggung pasti tahu namanya Bukit Cinta siha dari disana ada view gitu ya di temanggung yang bisa lihat temanggung dari atas cuman nggak begitu padat-padat banget lah ya saya bisa dilihat dari atas ada pak polisi lagi disini halo sekarang kita otw aja kesana ke Bukit Cinta siapa yang pernah ke Bukit Cinta orang temanku mana suaranya mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe bisa di subscribe bosku supaya saya lebih rajin bikin video dan juga bisa lebih menikmati hidup ini aja gitu Nah ngomong-ngomong tentang motor ini jadi kemarin kan sempet macet remnya videonya ada disini ada di atas bisa di klik di atas kanan dari video Anda ini kita belok ke Oh yang mana ya yang kanannya motor ini asik sekali sumpah saya enggak bohong RPM yang bisa rendah banget dan motornya enggak geter geter gitu rendah tapi stabil dan tenaganya luar biasa enggak begitu liar juga enggak cuman torsinya itu lho saya seneng Hai ah ya dicuil dikit gua aja kering sangat fun to ride apalagi setelah remnya diperbaiki motor ini lebih fun to ride lagi lebih jauhlah motor ini kan 650 cc ya dua silinder itu bensinnya satu liter sekitar 20 limaan kilometer ya tergantung kita ngegasnya sama pakai gigi berapa lumayan boros juga buat operasional ini motor cuman kan memang motor ini tidak buat operasional tapi kan buat motor hobi ya jadi biasa saja kalau konsumsi bahan bakarnya segitu jadi rasanya kalau ke tempat dimana kita dulu sering main dan selama tidak kesana dan kita kesana lagi rasanya itu kayak apa ya nggak kayak ada sesuatu yang membawa aku kesana wc ngomong-ngomong aja coba raja toho asfalnya lumayan halus ya di sini ya Hai ah lumayan juga tapi enggak enggak bisa kenceng banget kayak di tawang mangu tapi at least bisa miring-miring dikit lah dan setelah sekian semingguan atau lima keharian pakai R25 manasin R25 ya pakai ini jadi ini banget ya motornya tegak banget santai banget gak ada capek-capeknya motor ini dan ini lihat Hai wah terjambak bosku di temanggung ini lumayan dingin dan karena pengaruh angin muncul Australia itu ya jadi lebih dingin lagi dari biasanya dan karena kamar saya itu di rumah ya itu kirinya kaca gede banget jadi kalau pagi dinginnya Paul jadi semakin susah buat bangun payah pokoknya payah-payah dan ini jalannya mantap sekali sayangnya wits tidak ada teman buat riding bareng jadi bagi kalian yang pengen riding bareng ayo kapan-kapan ya di temanggung kita gas sama-sama gitu bosku asik banget ini motor getarannya minim cuman ya itu agak agak banting sih menurutku handlingnya mungkin karena berat ya motornya atau karena bannya udah gundul jadi agak susah buat manuver-manuver yang setengah-setengah gitu waduh motor takut air kenapa kalau ada genangan air saya pelan-pelan karena air itu muncrat kemana-mana di slabboard di swing arm di fork di radiator jadi gampang kotor motornya susah bersihin ya itulah alasannya kenapa motor-motor bersih itu takut air paling senang itu kalau riding atau naik motor terus asfal tapi kanan-kirinya itu hijau gini ya dan kanan-kirinya tuh enggak enggak ketutupan rumah atau bangunan apalah itu karena kita bisa memprediksi ada orang mau nyebrang kenapa enggak karena kalau di pemukiman yang padat penduduk gitu ya bodoh jalannya lumayan jelek dan ini motornya keras kali suspensinya Hai itu balik lagi kalau yang di apa namanya di pemukiman padat penduduk itu kadang kita nggak bisa memprediksi mana orang mau nyebrang dan kapan jadi agak sedikit spekulasi mantap kali motor ini ya saya tidak membayangkan yang versi enaknya seperti apa motornya anjay entah kenapa yang versi serga lebih mahal dari yang ini walaupun basis mesinnya sama motoran itu ternyata sangat-sangat enak sekali mengobati stres katanya hehehe jadi ya hobi saya adalah hobi yang membahagiakan Aduh racedo yang ngomong-ngomong sampai sini aspelnya agak jelek guys jadi perlu hati-hati guys karena setelah jelek kita magasnya agak sedikit renggang guys karena kalau ngegasnya dipanteng motornya loncat-loncat guys eh 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 batuk guys mantap sekali ini walaupun nanjak tapi sama sekali enggak beban ke motor ini ya motor ini memang enggak kenal tanjakan sumpah ini effortless banget ini naik sini enggak ada ngegas ngegasnya cuman di ya sentil-sentil aja gitu Hai tak ada gerund jalan aduh mantap kali sudah mulai agak dingin-dingin gimana gitu bosku saya sebagai orang temanggung merasa beruntung ya merasa laki-laki merasa beruntung karena di temanggung ini kadang banyak jalan-jalan yang kayak gini ya dan hijau gitu dan bersih udaranya dan asiklah pokoknya Hai itu kelebihan Oh ya mau mengingatkan ini buat kalian yang belum subscribe bosku silahkan bisa di subscribe supaya kalian bisa membantu saya untuk membuat videonya lebih semangat lagi bosku dan supaya apa ya supaya lebih asik aja asoi wah ini kayak mimpi ya numpah-numpah jalan halus numpah motor ini sangat-sangat nyaman dan tadi pagi pagi saya naik Vespa setelah beberapa lama Vespa nya enggak nyala ya ternyata naik Vespa itu rasanya bautnya merontok semua hehehe was Hai dan ini pemandangannya mantap sih ya walaupun enggak seberapa masih di kaki gunung yang bawah gitu tapi lumayan lah buat Hai pemandangan-pemandangan pengen asoi asyik Wow itu gitu jalannya halus kurang yang belakang aja nggak ada yang poncengnya jadi hahaha enggak apa-apalah lebih enaknya motor sendiri kalau poncengan itu agak gedebel gitu gedebel itu bahasa apa ya eh bahasa Jawa Hai mantap bosku lihat viewnya bosku Wow desok banget mengkoyang ini Allah karena mungkin saya terlalu lama di tembalang dan nggak pulang-pulang masih nggak main-main di temanggung jadi Hai cuman lihat kayak gini aja gumun ya Hai maklumlah ya Hai Pak Hai sombong amat papaknya Hai rumah ini motor effortless banget bro naik sini iwi gali pacarku hahaha Wow ini effortless bagus sekali motornya hai 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 wujudnya Hai wujudnya bro mantap kan kelihatannya sih sana lihat pemandangannya Wow Hai cahur bro hai 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 bagus sekali hai 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 semangat gak gersang gitu ya tapi baguslah malah kayak aneng luar negeri Hai Wow itu ada orang pacaran disana itu kelihatan enggak asoi-asoi di keboi mujaer hai 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 Oke kita kesana dulu ya Hai mentok enggak motornya hai 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 dulu seterakhir saya kesini Hai semester 1 apa ya sekarang sudah semesta 4 Hai weh ada orang yang pacaran kan namanya cukup namanya aja mungkin cinta lah ya Waduh-waduh-waduh dulu-duh Hai serem bosku hai 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 wah sorry ya Mas tempat foto hai 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 Terima kasih telah menonton